Nah itu tadi lor berita tentang pembuangan bayi Tego nih ya nih orang tuanya nih Semoga cepat segera ditemukan tuh orang tua itu Berita selanjutnya ini dari Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jambi Berhasil menangkap dua orang kurir narkotika jenis sabu Jaringan antar provinsi Wah 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 Kayak mana beritanya? Ini dia Dalam penangkapan yang dilakukan pada 23 September 2020 lalu tersebut Subdit dua Ditres Narkoba Polda Jambi Juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu Seprat 7 kilogram dari dua orang pelaku Kedua pelaku tersebut diamankan pada tempat kejadian perkara pertama Di Jalan Lintas Timur Simpang, Kilometer 35, Desa Bukit Paling Kejamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi Dan kedua di cucian mobil Jalan Kutilang 4, RT 07, Kelurahan Tambak Sari Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Kedua pelaku tersebut berinisial RZ10IS yang merupakan orang Aceh Lebih lanjut kata Nukmansyah, berdasarkan hasil pemeriksaan Para pelaku mengakui ini merupakan kedua kalinya mereka lakukan Menurutnya, dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Ditres Narko Papolda Jambi Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Aceh dan hendak diedarkan di Jambi Kasubdit dua Ditres Narko Papolda Jambi, Kompol Alhajid mengatakan Sabu sebanyak 7 kilogram ini memang ditujukan ke Provinsi Jambi Awas asal barang bukti dari Aceh, jadi dia membawanya dari Aceh, tepatnya di daerah Luk Cukun Aceh Utara Sementara kami periksa dia sebagai kurir, karena yang mengendalikan dia Diduga, ya diduga inisial M ada di lapas medan Diupah 20 juta, baru diterima 10 juta, nanti sudah selesai baru diberikan 10 juta lagi Tapi untuk 10 juta lagi belum diberikan karena sudah tertangkap oleh kami Kalau selama ini berdasarkan hasil tangkapan kita Yang sudah beberapa kali kita tangkap seperti ini, kemasannya berbeda Warnanya berbeda, cuma kalau dari bahasanya ini masih bahasa-bahasa Cina gitu Cuma warnanya berbeda Untuk hasil pengembangan kami, sementara Yang ketujuh kilo lebih ini akan diedarkan di Jambi Pengakuan mereka sudah dua kali, ini yang kedua Yang pertama itu dua kilo Ke Cambi juga Ini mobil Innova Ini mobil Innova, naik garat Ini mobil pribadi atas nama, tersantai atas nama RZ Orang Aceh Orang Aceh, orang Luk Cukun Proposinya swasta lah Karena tidak ada profesi khusus Swasta Ini masih kembangkan di B Kami masih sudah ada beberapa nama yang kami monitor Tapi mohon maaf kami belum bisa santai kami Ditambahkan alhajat dari pengakuan para pelaku Mereka mendapatkan upah sebesar 20 juta rupiah untuk sekali antar Kedua pelaku tersebut sudah dua kali mengantarkan sapu ke Jambi Yang pertama lolos dengan sapu sebanyak 2 kg Dalam operasinya, modus pelaku ke Jambi menggunakan mobil milik RZ Dan barang bukti sapu disembunyikan di dalam kap mobil Sandi Cik TV Melaporkan Terima kasih telah menonton